Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga Gelar Workshop Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Workshop digelar agar pesantren di Purbalingga Bisa mandiri secara ekonomi dan dapat menciptakan lapangan kerja Beginilah saat Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Menggelar Workshop Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Pendopo Dipo Busomo Purbalingga Workshop yang diikuti ratusan peserta menghadirkan pemakai ini dari Bank Indonesia Dan pengasuh Pondok Pesantren Rubat Balong Al-Firdaus Cilacap Pelaksana tugas Bupati Purbalingga dalam sambutannya mengatakan Kegiatan Workshop digelar agar santri pesantren di Purbalingga Bisa mandiri secara ekonomi dan dapat menciptakan lapangan kerja Memberikan pemberdayaan, memberikan pelatihan Dan juga memberikan bantuan peralatan bagi Pondok Pesantren di Purbalingga Kita ingin agar bagaimana Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Informal yang terdiri selama ini Pergi perlembagaan agama Ini mampu mencetak generasi-generasi yang tidak hanya beraklaku kalimat Tidak hanya generasi-generasi yang memiliki intelektual Tapi juga mampu menghasilkan generasi-generasi yang protektif Saat kegiatan Workshop, pelaksana tugas Bupati Purbalingga Juga menyempatkan memberikan bantuan stimulus berupa alat ponpeksi Alat pertanian, perikanan, dan tata boga Bantuan dimaksudkan agar Pond Pes di Purbalingga Mempunyai jiwa entrepreneurship Yang siap bersaing di dunia usaha Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Muartaka